assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube sebut saja unboxing pada video kali ini kita akan melakukan unboxing satu buah paket yang sudah ada di hadapan kita penasaran dengan isi paket ini terus saksikan video ini sampai dengan selesai jangan lupa untuk yang baru menonton dan baru bergabung di channel YouTube sebut saja unboxing bantu kami dengan klik tombol subscribe nya Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan terupdate dari channel YouTube sebut saja unboxing tanpa berlama-lama kita akan langsung saja mengunboxing paket ini ya Oke kita akan buka secara perlahan karena ini barang elektronik jadi kita harus keti-kati ya dalam membukanya ini cukup panjang ya panjang ini kita buka nah ini dia sudah mulai kelihatan ya untuk pakai webnya ini cukup panjang nah ini dia kita balik dulu ya kita akan review nah ini dia kita akan baca mulai dari sisi samping kiri ini nah ini adalah audio soundbar ya soundbar untuk bisa dipasangkan pasang di TV ataupun untuk handphone juga bisa ya nah ini 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 adalah robot robot RB590 TV soundbar nah ini bisa kita lihat untuk paketnya double bass boss tube 5 jam playtime nah maksudnya ini bisa bertahan sampai dengan 5 jam ya ini untuk bagian ерх 112 One Saya fitur ini pengечат ini pagar 5.3 ya kemudian bagian bawahnya seperti ini lebih bagus nya seterus nah Hai angkat di sampingnya Anda keterangannya juga bluetooth 5 titik 3 kemudian~] kemudian advanced bluetooth teknologi adaptive TV High quality sound spesifikasinya bisa kita lihat model RB590 bluetooth version bluetooth nya 5.3 working distance 10 meter ya kurang lebih 10 meter power input DC 5 volt 1 ampere ini 10 watt ini bisa menggunakan TF card atau disk ini untuk bentuk pokoknya seperti ini ya ini cukup panjang Oke kita akan buka ya akan buka apa saja kita isi dalam buah kuning kita buka masih tersekin ini kita buka segelnya masih tersegel kita buka dulu tarik hai 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 ke-2 Hai belas sana katanya masih ini ya akan lihat isi booknya apa aja yang kita dapatkan pertama kita dapat ini ya robot bluetooth speaker instruksi ataupun buku manualnya ya Nah ini buku manualnya nanti bisa dibaca-baca terdapat buku manualnya instruksi manual kemudian terdapat kabel tipsnya ya ini ini untuk chargingnya dari ini USB nya nah ini untuk chargingnya udah menggunakan tipsi nanti kita akan tes tapi tidak mendapatkan adapter charger-nya ya cuman kabel ini aja kabel charger-nya saja kemudian kita dapat kartu garansi nih kartu garansinya kita dapat ada kartu garansinya kemudian apalagi nah ini antara kabel ada kabel ini ya kabel ini ya apa namanya koaksial kabel koaksial ataupun kabel RCA nya ini ya kabel RCA ini cuman satu ya untuk koaksial bisa menyambungkan ke SDB ataupun ke TV yang ada soket untuk koaksial nya ya ini kabelnya kemudian yang terakhir masih ada lagi ini untuk kabel aux nya ya kita dapat juga kabel aux nya nih aux to aux ini dari speaker ke ininya apa namanya ke handphone ataupun ke PC yang menggunakan kabel aux ya ini kabel aux nya oke yang terakhir ini adalah sombarnya ya kita keluarkan nah ini dia sombarnya ini cukup panjang ya ini cukup panjang ya ini cukup panjang sombarnya ini ada dusnya sebagai pengaman nih sombarnya seperti ini masih tersegel plastik ya nah ini ada di sini di sebelah kanan dan kirinya ada dudukan untuk digantung di dinding ya nah ini kita akan lihat untuk bagian belakangnya ini bagian belakangnya disini ada soket untuk charging nya ya DC5V nah ini soket untuk aux nya kemudian ini untuk koaksial input nya koaksial input itu untuk menyambungkan suara dari HDB ataupun TV masuk ke speaker ini ya speaker bluetooth ini dan kemudian nih kabel USB ataupun Udisk bisa menggunakan flashdisk ya dan tf-card ini diatasnya ada tf-card oke ini yang bagian belakangnya kemudian untuk sisi atasnya nah ini ada tombol power kemudian ada tombol volume untuk untuk mengecilkan ini min untuk mengecilkan plus untuk menambah dan ini tombol untuk opsional opsional itu untuk memilih inputan seperti aux ataupun koaksial nah ini bisa dipilih melalui tombol ini ya oke kita akan coba tes nyalakan untuk speaker ini ya kita akan coba tes apakah normal untuk suaranya ya oke kita akan charging terlebih dahulu sini sudah ada kabel power kita akan coba tes terlebih dahulu kita akan charge di ini ya di inputan yang DC tadi ya DC 5V DC 5V kita akan coba nah ini menyala ya ini menyala ya berarti tanda power ataupun charging masuk ya kesini ya Oke kita akan coba kita akan coba hidupkan kita akan coba hidupkan kita pencet tombol powernya power on power on Bluetooth sudah hidup Bluetooth sudah hidup kita akan coba ini ya konekkan dengan Bluetooth yang ada di handphone untuk mengetes seperti apa suaranya kita cari perangkatnya dulu nanti kita cari perangkatnya dulu nah disini kita cari perangkat bisa kita lihat sudah muncul ya robot RB590 kita akan konek kita langsung konek saja memasangkan tidak cepat berkomunikasi dengan robot coba kita tes ulang kita coba pasangkan ya ini izinkan ya kita kita sandingkan ya kita sandingkan Bluetooth terkonek ya ini kapasitas baterai nya 80% kita akan coba tes untuk buka musik ya ini saya coba pakai oke musik ini MCS nah begini suaranya nih yang dari bluetooth ya ini pasnya seperti ini cukup lumayan ya tuh tuh nih ini cukup lumayan ya tuh tuh nih pasnya cukup menggelegar nah ini volume handphone nya ya kita coba pencangkan dari volume yang di speaker nya ya sementara ini untuk mengganti kalau kita tekan lama dia akan mengganti sendiri ya sementara ini kalau tekan lama dia akan mengganti sendiri dia jadi kita tekannya satu persatu untuk tombol volume nya ya nah itu ya oke cukup bagus untuk bass nya ya cukup bagus ini coba kita akan coba untuk ke aux nya ya kita akan coba kita akan coba pasang kabel aux nya dan kita akan konek ke ini apa namanya konek ke handphone seperti apa untuk kabel aux nya ya nah kita akan konekkan untuk kabel aux nya ini kabel aux nya kemudian nanti kita akan tes suaranya seperti apa nah ini kabel aux sudah masuk kabel aux nya sudah masuk kabel aux nya sudah masuk kita akan coba tes ternyata dengan volume kabel aux ini agak sedikit kecil ya untuk volume nya ya agak sedikit kecil kabel aux nya tapi so far gak ada masalah ya kabel aux nya berfungsi nah tuh oke gak ada masalah untuk so far apa namanya bagus lah ini speaker rb590 untuk bass nya sendiri bagus dan semua fungsi normal ya semua fungsi normal dari mulai tombol volume tombol pergantian aux tombol power charging dan bluetooth nya juga aman ya gak ada masalah oke silahkan yang mau bertanya tanya bisa langsung tuliskan di kolom komentar nanti kami akan menjawabnya untuk video review kali ini cukup sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh